selamat menikmati kalau ini versi kue keringnya namanya kelaper cook cara bikinnya emang gak ada beda nih sama kue pada umumnya yang membedakan hanya pencampuran tepung pada adonan jadi tepungnya gak langsung nyampur fams apalagi tekstur tepung kelapa itu kan cenderung kasar ya nah kalau warna merah ini asalnya dari buah naga jadi murni pake pewarna alami biarpun warnanya gak sengejar yang pewarna makanan buatan tapi so pasti jauh lebih aman well kalau warna sama campuran adonan udah rata waktunya dicetak tuh fams kalau tekaran adonannya tepat mau dibanting-banting juga gak bakalan ambiar kan setelah di oven selama 30 menit jadilah itu kelaper cook wih ada juga yang warna hijau nih nah cemilan khas Sulawesi Utara ini dijamin gak bakalan bikin timbangan naik karena bebas gluten jadi mau makan sebanyak apapun no worry fams kelapa Indonesia mendunia karena udah berhasil menembus bunuh Amerika dan Eropa pasti kualitasnya gak sembarangan ya kalau bisa menembus dunia apalagi kelapa bisa jadi antivirus fams wuhuuu i love it a lot minyak yang berasal dari kelapa segar udah terbukti secara medis mengandung zat yang meningkatkan imunitas tubuh kalian pernah dengar virgin coconut oil atau VCO itu udah dipake dari jaman nenek moyang kita oke fams sekarang kita ceki-ceki pabriknya di kota Malang, Jawa Timur awalnya kelapa harus diparut dengan mesin fams soalnya kalau pake parutan tangan ntar bisa-bisa kelarnya abis lebaran hehehe sementara kalau pake mesin tiap hari juga bisa marut sampe ratusan butir nah hasil parutan kelapanya akan diperas untuk diambil santannya merasanya juga pake mesin dong ampun dah sebanyak ini kalau pake perasan tangan hehehe apalagi perasanya sampe 9 kali sampe dapet tetesan terakhir santan yang dihasilkan harus langsung di saring fams kemudian dimasukkan ke dalam mesin dingin dengan suhu maksimal 10 derajat celsius tujuannya biar santannya tetap segar serta minyaknya benar-benar terpisah tapi kalau udah didinginkan tetap harus dipanaskan lagi biar gumpalannya mencair lagi nah ini yang disebut bahan dasarnya minyak kelapa cuma kalau ini masih belum jadi minyak murni mesin yang berputar inilah fams yang akan menghasilkan minyak kelapa yang murni setelah diputar hasilnya akan menghasilkan 3 endapan nah endapan paling atas itu yang dibilang minyak kelapa murni selanjutnya tinggal disaring untuk membuang kadar airnya nah ini dia fams minyak kelapa murni yang siap diminum kalau menurut penelitian minyak kelapa ini juga aman buat jantung serta bisa melawan sel kanker makanya minyak kelapa ini punya julukan sebagai minyak paling sehat di muka bumi mantep ada ya julukannya sekarang fams saya mau tanya nih nah kuliner apa yang dari kelapa nah wits bukan cuma rendang aja ya mentang-mentang pake santan tapi ini ada loh kuliner yang dari kelapa maksudnya banyak ragamnya lah makanya kalau pengen tau rajin-rajin nonton ragam Indonesia ya karena Indonesia mendunia alright pengen tau cus kita simak liputannya ini dia kelapa juga hadir dalam berbagai hidangan di tanah Jawa di Yogyakarta misalnya ada olahan gudeg yang menggunakan kelapa namanya gudeg manggar sebenarnya gak jauh beda sama gudeg Yogyakarta pada umumnya tapi kalau gudeg manggar menggunakan bunga kelapa pada isiannya beli banyak pohon kelapa di wilayah setempat adalah ide dasar dari pembuatan gudeg manggar sejak ratusan tahun silam eh tapi manggar yang dipake gak boleh sembarangan gimana Fems biasanya hanya manggar dari pohon kelapa yang kurang produktif biar teksturnya empuk saat dikonsumsi bunga kelapa ini dimasak dulu selama 14 jam lama juga ya bisa ditinggal tidur ini sih oh iya Fems manggar ini mengandung vitamin A B1 dan C kalau untuk bumbu-bumbunya cukup menggunakan bawang merah bawang putih kemiri dan ketumbar masaknya bisa sampai 8 jam biar bumbunya meresap sempurna nah ini dia gudeg manggarnya Fems biar makin mantep sajikan dengan suwiran daging ayam telur dan kreceknya berasa makan gudeg banget kan ya dari Yogyakarta kita bergeser ke kota Kubumen Fems tepatnya di desa Watulawang tapi tetap harus nebang pohon kelapa dulu nih yang diambil untuk masakan hanya bagian ujungnya yang disebut pondoh cara mengambil pondoh memang harus mendebang satu pohon utuh cuma kalau disini mendebangnya cuma boleh pada bulan tertentu menurut kalender Jawa jadi pakai ritual-ritual dulu Fems tuh awas jangan ada yang di bawah ya ntar kena kelapa yang jatuh lagi nah akhirnya tumbang juga tumpuan kelapanya main juga buat olahraga ya pondoh kelapa sebenarnya bagian tempat munculnya buah kelapa bisa juga sih kalau mau dimakan langsung karena tekstur empuknya renyah dan manis mirip banget sama daging kelapa sekarang waktunya kita masak besengek pondoh kita iris-iris pondoh kelapanya terlebih dahulu ya kemudian haluskan bumbu-bumbunya oh iya Fems gak komplit tanpa tambahan tempe bosok rasa dan aroma khas tempe bosok bikin olahannya jadi makin sedap kalau udah matang pondoh kelapa memiliki tekstur mirip seperti rebung ditambah dengan kuah santan dan potongan daging ayam dan gurih rasanya pasti wena Fems memang gak salah ya kalau kelapa itu disebut tanaman serbaguna karena dari ujungnya sampai buahnya bawahnya waduh itu serbaguna banget batangnya apalagi semuanya nah pengen tau kelapa itu bisanya buat apa aja yuk kita simak lagi ya here we go Fems kalau pas lagi jalan-jalan ke Medan ada lukisan dan miniatur unik dari sabut kelapa wuih lucu-lucu ya eh tapi ada juga nih yang dari bahan ijuk ngomong-ngomong sabut kelapa nih Fems produk dari buah kelapa ini juga udah mendunia karena di saat masa pandemi justru bisa menembus ekspor sampai ke negeri Tiongkok kalau di luar negeri sabut kelapa dimanfaatkan sebagai bahan bakar pupuk organik briket serta sebagai komponen alat penyaring air kalau yang jadi lukisan ini Fems potongan sabut kelapanya ditabur pada sketsa yang dibuat untuk membuat satu lukisan sabut kelapa bisa memakan waktu 4-5 hari untuk harga lukisannya harga yang dibanderol mulai dari 3 juta hingga 5 juta rupiah ya wajar aja sih semal itu karena lukisannya benar-benar mirip sama aslinya selain jadi lukisannya sabut kelapa juga bisa dibuat jadi replika misalnya hewan atau aneka kendaraan kalian pasti gak nyangka kan kalau replika ini dibuat dari sikat sabut kelapa sikatnya digunting dan dibentuk replika yang akan dibuat memang sih butuh imajinasi dan kreativitas yang tinggi kalau belum terbiasa pasti berasa susah banget deh tapi kalau udah jadi nilainya akan berlipat ganda replika sabut kelapa dan ijuk dihargai mulai dari 75.000 sampai 500.000 rupiah tuh bagus-bagus ya awal mula munculnya ide kerajinan ini karena sikat dari sabut kelapa mulai tergantikan dengan yang berbahan plastik dari situlah timbul ide untuk memanfaatkan sikat kelapa menjadi kerajinan yang unik apalagi bahan bakunya kan cukup melimpa ya FEMS coba aja lihat ketukang kelapa di pasar pasti sabut kelapa pada berkelimpangan ada lagi satu kerajinan dari sabut kelapa yang ada di desa Tawang Sari kecamatan Garum kabupaten Blitar Jawa Timur berbulan dari tahun 2018 lalu produk kerajinan ini menjadi salah satu penyuplai sebuah perusahaan di Jakarta yang produknya dikirim ke Taiwan sabut kelapa mengandung unsur kalium sebesar 10,25% sehingga bisa menjadi alternatif sumber kalium organik untuk menggantikan pupuk KCI makanya sabut kelapa pas banget sebagai media bercocok tanam harga kerajinan sabut kelapa ini mulai dari 7.000 sampai 15.000 rupiah kita bergeser ke kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah disini juga banyak pohon kelapa FEMS kalau di wilayah pesisir utara Jawa ini ada kerajinan dari bahan baku tempurung kelapa ngomong-ngomong batok kelapa nih FEMS sejak tahun 2018 yang lalu arang dari batok kelapa sudah diekspor ke negara Sri Lanka bahkan potensi ekspor batok kelapa juga diprediksi akan meningkat lagi karena berikut dari batok kelapa dinilai lebih berkualitas terutama untuk barbecue dan shisha hohoho batok kelapa siap penuh nih ya FEMS selain jadi bahan pembakaran batok kelapa juga bisa jadi berbagai produk kerajinan yang cakep setiap bagian yang akan dirakit diarakkan dengan menggunakan lem kayu biar semakin lengket dan gak mudah lepas kasih bubuk tempurung kelapa pada bagian sambungannya biar makin mantap terakhir langsung kasih pernis aja FEMS pernis ini gak hanya menghasilkan warna transparan tapi juga mampu menguatkan serat kayu sehingga keindahan alur dan serat kayu semakin jelas selain itu pernis juga bisa melindungi dari efek panas hujan angin kotoran maupun serangan serangga biar makin awet dan keren lah pokoknya FEMS karena dari tadi kita ngomongin kelapa itu kan identik dengan pantai ya kan pasti mikirnya mau ke pantai ya yang udah nanya mana tempat wisatanya mana nah ini dia walaupun bukan ke pantai tapi saya jamin ini bakal seru mau tau gak gimana kita cekin satu ini ya alright alright fams kita cus ke Semarang disini ada theme park terbesar di Jawa Tengah dengan lebih dari 25 wahana bukan cuma orang dewasa aja yang bakal seneng anak-anaknya juga gak kalah gembira tuh penasaran ada apa sih di dalamnya buat penyuka wahana ekstrim gak boleh melewatkan yang satu ini FEMS wahana bernama lika liku ini akan membawa kalian meluncur dari ketinggian 12 meter jalurnya juga berliku-liku meskipun cuma ditemukan 2 menit tapi dijamin FEMS jantung jadi jedak-jedung kalau takut gengsi juga nih kan sama adek ini sebenarnya anak di bawah 17 tahun juga bisa mencoba tapi minimal harus meminggi tinggi 110 meter agar pas dengan dudukannya santai-santai dulu ya FEMS hehehe meskipun kesannya kayak duduk cantik tapi wahana bernama obat abit ini lumayan bikin puyong jadi semacam ikut merasakan perputaran bumi hahaha nah ini dia jagoannya kalian akan merasakan sensasi jatuh dari ketinggian kemudian ditarik lagi ke atas dengan kecepatan tinggi sensasi di wahana paku bumi ini akan dirasakan kurang lebih 2 menitan aja tapi gak cuma memacu jantung kok kalian juga bisa menikmati pemandangan dari ketinggian 38 meter ayo mana teriakannya hahaha bagus kalau yang ini beneran santai-santai dulu FEMS tapi disini bukan buat hura-hura aja ya karena ada ragam satwa yang bisa dikenalkan pada sekecil wahana yang bernama angon ingon ini memiliki bermacam-macam burung dan hewan lainnya adeknya juga bisa kasih makan dan kenalan sama burung makau seru ya yang ini juga termasuk favoritnya anak-anak nih eh tapi mbak yang satu ini ikutan happy juga tuh pengunjung akan menikmati keseruan naik sepeda gantung warna-warni dengan bentuk kupu-kupu yang cantik sementara si adek bisa berputar dan melayang di ketinggian mencapai 4 meter kayu terus ya makin dikayu makin tinggi tuh FEMS masih ada lagi wahana yang kalem-kalem buat anak-anak namanya Safari Bocah oke yang mau memacu adrenalin lagi yuk kita lanjut FEMS siapa bilang kalau orang jerama harus di sungai alami di sungai buatan seperti ini juga gak kalah seru kok tapi tetep basah-basahan ya karena arusnya cukup beras kalau mau yang woles-woles sedikit bisa cobain jamur apung FEMS meskipun berjalan di arus yang tenang dijamin deh yang pusing bisa makin pusing hehehe kalau wahana yang terkenal dengan nama Cakarawola ini merupakan Biang Lala dengan 22 gondola pengunjung bisa berputar hingga ketinggian 33 meter kalau udah di puncak hawa dingin bakal makin menusuk dan makin merinding tempat wisata di Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ini berada di jalur rintas Provinsi Semarang Salatiga makanya gak heran lokasi yang menguntungkan ini membuatnya gak sepi pengunjung FEMS suasana yang cakep seperti ini ada di Kabupaten Lampung Barat terletak di Desa Waipetai Kecamatan Sumberjaya air terjun indah ini namanya Curug Cengkaan orang-orang juga mengenalnya dengan julukan air terjun gading lokasi Curug Cengkaan emang tersembunyi FEMS gak bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 makanya kalau mau seru kita sepedaan aja yuk jujur nih FEMS semua aktivitas apapun emang paling seru kalau dikerjakan bareng sahabat senasib kalau kata anak jaman now istilahnya feeling bareng bestie yang masih satu frekuensi hehehe dari titik kumpul puncak Sumberjaya menuju ke Curug Cengkaan sebenarnya gak begitu jauh jarak antar lokasi cuma sekitar 11 km masalahnya medannya ini FEMS kalau gak pake sepeda yang mumpuni waduh bisa gempor deh kita mulai dari jalanan beraspal sampai tanah becek abis liguir hujan semua harus kita libas 11 km doang sih tapi kalau perjuangannya kayak gini mohon maaf nih ya untungnya sepanjang perjalanan bisa terhibur dengan indahnya pemandangan alam kalau goesnya agak nyantai sih FEMS sekitar 1 jam aja kita udah sampe di air terjun begitu sampe di air terjun kita jadi tau nih kenapa lokasi ini yang dipilih sebagai titik finish emang asli FEMS mantep banget nih buat jadi tempat refreshing derasnya air yang mengalir bikin tampiasnya terbang terbawa kemana-mana rugi nih kalau gak basah-basahan FEMS air terjun Cengkaan memiliki ketinggian sekitar 40 meter dari pandangan mata airnya terdiri dari 3 sumber aliran yang mengalir diatasnya nama air terjun Cengkaan Conan berasal dari nama ikan yang dahulu banyak berada di bawah airnya terletak di antara pegunungan hutan, sawah, dan perabungan air terjun ini bisa jadi tempat terlehat dari segala penat gak berasa kan ngos-ngosannya ilang 30 menit sudah saya Jorici menemani pagi kalian kita ketemu lagi hari Senin FEMS saksikan terus seragam Indonesia Indonesia mendunia jumat barokas semua semoga sehat selalu ya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati